Salah satu calon jamaah haji asal Samarinda, Abdul Qadir, mengaku sangat kecewa. Tidak bisa menjalankan ibadah haji pada tahun ini. Abdul Qadir merupakan salah satu korban dari 177 calon jamaah haji yang sempat ditahan di Manila, Filipina, lantaran ketahuan menggunakan paspor palsu. Abdul Qadir, 24 tahun, salah satu calon jamaah haji asal Samarinda, akhirnya bisa pulang ke rumahnya di Jalan Bung Tomo RT3, Kelurahan Sungai Kledang, Kecamatan Samarinda, seberang pada Senin, Didi Hari. Sebelumnya, Qadir ditahan di Filipina selama 18 hari karena menjadi korban paspor palsu. Qadir tidak mengetahui jika niat baiknya menjalankan ibadah ke Tanah Suci berujung masalah. Awalnya, Qadir berangkat dari Jakarta bersama jamaah haji lainnya. Dirinya tidak mengetahui jika harus ke Filipina terlebih dahulu untuk mengurus visa. Setelah sampai di Bandara Manila, Filipina, ternyata visa yang digunakannya dinyatakan palsu. Buat dokumen, dokumen haji. Dokumen untuk ke Tanah Suci? Iya. Sampai di sana pemeriksaannya seperti apa sampai kemudian akhirnya ketahuan? Karena nggak bisa berbahasa di Filipina. Meski gagal menjalankan ibadah haji, namun Qadir berniat akan berangkat kembali ke Tanah Suci pada tahun depan. Sebelumnya, sebanyak 168 dari 177 calon jamaah haji dengan paspor palsu dari Filipina dipulangkan ke Indonesia. Sementara 9 lainnya masih ditahan karena dijadikan sebagai saksi untuk memberikan keterangan kepada aparat setempat. Pemulangan tersebut dilakukan setelah 168 WNI tersebut mendapatkan klirense dari otoritas Filipina untuk dideportasi. Dari Samarinda, Fujimus Topan memberitakan.